Nahme atau Pala akhirnya menjadi penyebab Siapa? Penyebab dari pulangnya Atau berhentinya mimpi di galeri Masterchef Dari seorang Nindi Sanyoto Sayang sekali ya padahal sebenarnya kita berdua menjagokan Nindi Iya maunya sih dia yang juara satu Bahkan memprediksi Nindi yang juara satu ya Tapi ternyata ini juga cukup mengagetkan Karena sebenarnya grand finalnya tadinya kita kira langsung juara 1-2-3 Benar ya? Langsung ada hasil gitu Tapi ternyata udah disebut grand final Malah ada yang pulang lagi gitu Iya pulang terus sisa dua orang yang akan diadu lagi minggu depan Ya gak tau deh sebenarnya apa arti dari grand final itu Silahkan google Apakah memang bisa kayak gitu atau sebenarnya grand final harusnya udah Ya grand final harusnya yang terakhir gitu ya Jadi buat yang belum tau Aku kayak gimana ikutin video ini dari awal sampe akhir Kenapa Pala atau Nutmeg menjadi penyebab seorang Nindi pulang Atau menjadi juara 3 Sebenarnya sebelum ditayangin aku udah punya firasan Gara-gara pos Nindi di IGnya Jadi di IGnya si Nindi itu sempat ke pos kayak gini Berapapun skornya gak sebanding dengan pengalaman dan kesempatannya Itu adalah caption orang yang tidak juara bro Jadi sebelum episode Sabtu Minggu tayang Gak tau ya mungkin Beberapa hari Atau di hari Sabtu atau Jumat gitu Si Nindi nge-post kayak gitu Dan itu adalah membuat gue Adalah caption orang yang gak juara Berapapun skornya gak sebanding dengan pengalamannya dan kesempatannya Itu udah bener-bener caption yang menghibur diri Dan itu sebenarnya sangat cocok banget dengan kepribadian Nindi Nindi itu kayaknya bukan diperang Menyampa Ya bener Denial Denial In psychology ya In psychiatry Itu namanya masih proses denial ya Proses berduka ya Dimana dia bukan diperang yang Oh yaudah aku kalah Aku terima Aku akan belajar lagi untuk lebih Enggak Dia pasti akan menyampingkan soal kejuaraan itu Tapi Oh ya gak apa-apa Yang penting itu bukan juaranya Tapi pengalamannya gitu Bukan diperangannya Padahal dalam hati Sial Allah Harusnya aku tuh udah minimal juara dua atau gak Tapi malah gak ada yang pulang di tiga besar gitu kan Kamu jadi kayak Aku bisa Aku aktor watak Jadi aku bisa mendalami perasaan Nindi Bukan aktor bencong Wow Oh what a bold statement Jadi di grand final kemarin Mereka melakukan challenge yang agak berbeda dari biasanya ya Ya jadi mereka menghadirkan tiga orang Bukan juri Tiga orang chef Juri juga Ya chef dari luar Juri tamu Chef tamu ya Dimana masing-masing punya keahlian yang berbeda Dimana mereka harus melakukan duplikat di sebanyak tiga babak dengan sistem poin Jadi di tiap babak ada poin masing-masing dari juri tamu dan ketiga juri tetap Lalu nanti akhirnya diakumulasi Dan ternyata tadinya kita pikir dari akumulasi itu langsung juara satu dua tiga Tapi ternyata gak Hanya yang paling rendah yang akhirnya pulang Tapi yang kedua itu harusnya sih Kayaknya gak ngaruh nilainya Untuk ke episode depan Episode depan ya diadu lagi Dan menurut aku ini bisa semakin mengkambing hitamkan Audrey Empat besar Audrey gak pulang Tiga besar Nindi Nindi yang pulang Iya Kok Nindi yang pulang Iya maksudnya tiga besar yang sebelumnya Oh tiga besar sebelumnya gak ada yang pulang Gak ada yang pulang Dan Nindi udah aman Ya tiga-tiganya masuk grand final Harusnya kan minimal Nindi juara dua disitu kan Dan sekarang lagi Di grand final bukan di juara satu dua tiga Malah Nindi dipulangin Jadi silahkan yang mau maki-maki Aku rasa Nindi ini mungkin kontestan dengan fans terbanyak ya Oh iya Mungkin kalau dari followers Instagram sih iya deh Jadi aku rasa Pasti banyak banget yang komen-komen Mantap Di Instagram Buster Chef Indonesia ya Ya soalnya kan cewek sendiri terakhir juga kan Ya lumayan cantik dibanding kontestan lain Ya emang cewek Apa Kok jadi ngomong chef Chef Renata cantik Walaupun di episode kemarin Seperti anak sekolah Rambutnya Kayak anak sekolah ya Lucu sekali Jadi dia kalau lagi makan Hidangan itu kayak Bekal aku Matanya ngelirin ke atas Anyway Jadi kemarin itu chef tamunya tiga Yang pertama adalah chef Vindex Tengker Ini salah satu chef favoritaku Kenapa? Karena kebapaan Bukan karena saya pernah makan makanannya Tapi karena saya Sebelum menonton season tujuh ini Cuma menonton season satu Dan beliau adalah juri Di season satu Sebelum akhirnya menjadi Arnold lah Kalau posisi sekarang ya Kalau kita bisa sebut ya Dan dia cuma satu season Itu juga semakin membuat aku suka Karena sepertinya dia adalah Seorang chef yang Profesional chef Bukan Celebrity chef Makanya dia cuma bertahan satu season Kayaknya baik terus Benar Jadi kalau teman-teman yang nonton season satu Dia adalah anti-tesisnya Juna Kalau saya marinka kan Cewek di tengah-tengah Si Juno yang keparat Si Vindex yang baik Yang gak ngata-ngatain Yang kedua adalah juri di season dua dan tiga Yang menggantikan chef Vindex Chef Degan Degan atau Degan gitu lah ya Enaknya Chef Degan Degan ya Chef Degan Chef Tawaji Lalu yang terakhir adalah Juara Kompetisi pastry nasional Juara kompetisi pastry Setauku sih nasional Tapi mewakili Mewakili Indonesia untuk ikut di tingkat Asia Chef Peter Glenn Rotin Sulu Makanya Karena namanya roti-roti Dia suka buat pastry Wah Luar biasa Mungkin adiknya namanya Kue Tidak boleh Tidak boleh Membercandain Rotin Sulu Karena itu marga Nanti kasus Kayak waktu itu Pernah ada kasus Pelawak Membercandakan Latukon Sina Iya Dilaporin Enggak ya Kita enggak Disini kita For fun Maaf ya Enggak Enggak menyinggung aja Minta maaf Disini Baik Lemah Jadi Intinya di Challenge pertama Adalah Challenge Duplicate Dish Chef Index Dia bikin Bubur Manado Risotto Gimana sih Urutan namanya Bubur Manado Diinfuse Dengan Something Modern Jadi nama Dishnya sendiri adalah Bake Baramundi With Bubur Manado Risotto And Shrimp Paste Sambal Boom Jadi intinya adalah Bubur Manado Dengan Fusion Dengan Twist Modern Jadi pakai ikan Baramundi Dan juga Sambal Itu ya Sambal Shrimp Itu maksudnya Sambal Terasi Sambal Disitu Yang Juara Adalah Jerry Ya kan Dan Sebenarnya Juara Disini Bagi Chef Index Jadi kan Yang pertama Di reveal Adalah Ekspos Itu kan Nilai Dari Chef Tamu Betul Yang Diekspos Hanya Nilai Dari Chef Tamu Sementara Dari Juri Tiga Juri Tetap Itu Di akhir Di episode Hari Minggu Untuk Chef Index Juara Nomor Satu Jerry Nilainya Paling Tinggi Dan Agak Jauh Sama Nindi Baru Yang Nomor Tiga Audrey Walaupun Ketika Kita Lihat Di Chef Tetap Nindi Banyak Menang Chef Arnold Mengasih Nilainya Lebih Tinggi Juna Juga Lalu Challenge Kedua Adalah Chef Ini Makanan Yang Maling Kusura Dari Chef Jadi Kalau Tadi Bubur Manado Itu Kenapa Karena Chef Index Dari Manado Jadi Membawa Makanan Dari Daerah Asalnya Nah Kalau Chef Degan Ini Ternyata Besarnya Atau Kecilnya Bertumbuhnya Dulu Di Jerman Seperti Saya Cuman Bedanya Oh Thailand Adolesion Teenager Teenager Days Wyoming Wyoming Itu Udah Agak Gede Jadi Cuman Bedanya Kalau Chef Degan Jerman Barat Saya Jerman Timur Komunis Jadi Besar Dengan Pengaruh Hitler Untungnya Saya Tidak Jadi Seperti Dia Harusnya Tarik Tarik Jadi Chef Degan Ini Membuat Sebuah Masakan Dari Masa Kecilnya Yang Sangat Khas Tradisional Jerman Itu Zwiebel Rosbraten With Handmade Spätzle Coba Kamu Zwiebel Rosbraten With Handmade Spätzle Kemampuan Literasi Siap Orang Linguistik Siap Orang Itu Emang Beda Zwiebel Rosbraten With Handmade Spätzle Nah Kamu Ada Medok Kamu Ngerasa Gak Sih Aku Sef Arnold Makannya Rawan Bandingkan Dengan Saya Yang Memang Lama Di Jerman Zwiebel Rosbraten With Handmade Spätzle Awas Loh Tanya Ada Orang Jerman Pronounsiasion Yang Sangat Buruk Anyway Jadi Intinya Itu Sih Kayak Stik Sapi Tenderloin Gitu Ada Pasta Ditemani Dengan Pasta Yang Homemade Buat Sendiri Spätzle Itu Pasta Khusus Jerman Pasta Tradisional Jerman Spätzle Atau Spätzle Juga Ada Bawang Goreng Di Atasnya Ditemani Dengan Apa Sih Sayurnya Buncis Buncis Dengan Saus Buatan Sih Degang Kayaknya Saus Onion Saus Bawang Onion Sos Gitu Ya Dan Ternyata Di Shafing Di Challenge Kedua Inilah Dimana Nutmeg Atau Pala Menjadi Peran Antagonis Dalam Kisah Nindi Di Master Chef Dimana Takaran Nutmeg Satanya Sampai Empat Kali Rasa Palanya Sampai Empat Kalinya Rasa Palanya Stiknya Chef Degan Gitu Terus Si Nindi Bilang Soalnya Aku Biasanya Suka Masak Dengan Rasa Yang Medok Jadi Aku Tambahin Aja Palanya Saya Baru Tahu Pala Itu Medok Ya Palanya Chef Arnold Medok Pala Itu Membuat Nindi Jeblok Nilainya Boleh Dibilang Hancur Dari Dari Juri Tamu Maupun Juri Juri Tetap Chef Degan Cuma Nindi 70 Gila Men Audrey 75 Jerry Paling Bagus 80 Nah Itu Belum lagi Juri Juri Tetap Yang ada Tiga Bro Semuanya Ngasih Iya Jadi Selisihnya Jauh Dan Bener Boleh Dibilang Menghancurkan Nindi Di Challenge Kedua Ini Ditambah Lagi Challenge Ketiga Itu Dessert Dimana Kalau teman-teman Yang udah sering Nonton Mungkin Akan tahu Bahwa Nindi Nggak terlalu Jago Di Dessert Dari Lineup Top 3 Ini Sebenarnya Keliatannya Audrey Paling jago Dessert Jerry Sama Nindi Nggak terlalu Kuat Jadi Sudah Sulit Keliatannya Untuk Nindi Mengejar Ketertinggalan Di Sisa Satu Challenge Di Tempat Dimana Dia Nggak terlalu Jago Padahal Nindi Punya 15 Menit Jadi Kan Sebelumnya Nindi Juara Satu Kan Yang Dia Masak Abalon Itu Sehingga Dia Dapat Privilege Untuk Yang Grand Final Ini Dia Bisa 15 Menit Minta Tolong Dari Chef Tamu Itu Jadi Chef Tamunya Itu Bantuin Masak 15 Menit Nindi Pakai Itu Kayaknya Di Tantangan Terakhir Dan Yang Maksudnya Mau Aku Tekankan Disini Adalah Ini Bukan 15 Menit Bukan Lu Nanya Nanya Chef Dia Bantuin Dia Bantuin Dia Turun Tangan Dan Aku Rasa Disini Nindi Kesalahannya Juga Adalah Kurang Menggunakan 15 15 menit Ini Dengan Maksimal Habisnya Dia Bisa Minta Bikin Yang Paling Susah Bentuk Apa Gula Mungkin Kita Sebut Dulu Jadi Chef Peter Glendrot Ini Bikin Yang Namanya La Pomme Verde Dulce Coba Kamu La Pomme Verde Dulce Ini Lebih Baik Berarti Kamu Agak Ke Perancis Daripada Ke Jerman Kalau Saya Mr. International Mr. World White Gak 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 La Pomme Verde Dulce Artinya Kayak Apel Intinya Desert Ya Desert Itu Apel Kayak Gula Gula Bentuk Apel Dalamnya Ada Krim Susu Di Bawah Krim Susu Iya Itu Artinya Apel Dimana Apel Dimana Ininya Maksudnya Sari Apel Jadi Di Dalam Kulit Gula Apel Itu Di Dalam Ada Krim Susu Sama Potongan Apel Masa Bener Kayaknya Segitu Sih Granny Smith Dimana Yoh Disitu Di Bawahnya Ada Lempeng Coklat Sama Bawahnya Apa Sih Namanya Kek Cookies Gitu Loh Gak Tahu Apa Namanya Praline 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 Sekolah Di Perancis Ini adalah Pay Blablabla Dengan Apa 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 Dengan Krim Susu Ya Disini Bahkan Indy Juga Kalo Ngeliat Dia Ada Kayak Waktu Di Wawancara Yang Bagian Ngomong Pemirsa Kalo Di Film Namanya Breaking The Fourth Wall Dia Ngomong Dia Kayak Kurang Maksimal Memanfaatkan Waktu 15 Menit Malah Chef Glenn Atau Chef Peter Malah Disuruh Ini Bantu Beres Beres Bench Daripada Ini Semestinya Karena Bagian Tersulit Dari Le Pomme Verd Dulce Ini Membuat Sugar Shell Dipompa Pake Angin Panas Gitu Biar Gulanya Ngembang Kayak Balan Temen Temen Mungkin Pernah Liat Apa Yang Dilakukan Oleh Reinold Purnomo Atau Adik Dari Arnold Chef Arnold Di Master Chef Australia Ini Kayaknya Sesuatu Yang Hot Di Dunia Di Dunia Per Chef Dimana Kalo Lu Bikin Sugar Shell Kayaknya Very Artsy Jadi Disini Dia Melakukan Hal Itu Dimana Si Nindi Akhirnya Mungkin Karena Panik Gak Bikin Sendiri Harusnya Disini Sugar Shell Malah Bukan Sekedar Lingkaran Mau Mencoba Membuat Bentuk Apel Jadi Ada Dicoakin Nya Dikit Nah Si Nindi Karena Bikin Sendiri Gak Minta Bantuan Chef Glenn Untuk Bikin Itu Kayak Pir Telur Dia Bilangnya Telur Telur Dan Akhirnya Terbukti Memang Kalo Didugaan Sebelumnya Audrey Paling Jago Disini Dari Dari Chef Glenda Ini Nilai Audrey Paling Tinggi Walaupun Hanya Beda Satu Poin Sama Jerry Ini Gila Si Jerry Padahal Jerry Pecah Tapi Katanya Emang Rasa Tapi Emang Harus Dipecahin Untuk Dimasukin Itu Enggak Pecah Di Bawah Oh Crack Iya Jadi Luar biasa Maksudnya Jerry Di Tiga Challenge Ini Saya Curiga Sebenernya Jerry Yang Keluar Di Tiga Belas Besar Dengan Jerry Yang Masuk Di Black Team Itu Orang Yang Berbeda Ini Jalan-jalan Clone Ini Sebenernya Cyborg Sangat Sangat Berbeda Kemampuannya Memang Yang Sebelum 13 Besar Pun Oke Tapi Bisa Kurang Salah Sampai Pulang Setelah Masuk Lagi Imba Imbalance Jadi Sejujurnya Grand Final Sangat Amat Mengkhawatirkan Audrey Sudah Berharap Semen Indy Yang Memang Secara Teknis Mungkin Kurang Tapi Secara Rasa Biasanya Oke Ternyata Tergelincir Masalahnya Audrey Kalau sering Nonton Tawa Sendiri Aku Tidak Akan Pernah Menyerah Aku Selanjutnya Terus Dari Bapak Berapa Ngomongnya Terus Tapi Tidak Pernah Final Final Piala Piala Dunia Perancis Lawan Kroasia Perancis Itu Jerry Sangat Diunggulkan Sangat Mantap Sepanjang Kompetisi Nah Sementara Kroasia Ini adalah Kuda Hitam Menuju Final Itu Tertatih Tatih Kalau Sepak Bola Sampai Adu Penalti Perpanjangan Waktu Ini Mirip Kayak Begitu Cuman Kalau Di Final Piala Dunia Terjadi Pemantayan 4-1 Ya Gua Harap Di Final Master Safe Serulah Kalau Lebih Bagus Lagi No Fans Terjiri Bisa Menghadirkan Kejutan Menghadirkan Kontroversi Semakin Dibetih Audrey Alam RCT Ini Belain Audrey Terus Mau Bikin Audrey Menang Lebih Bagus Lagi Kalau Kamu Gimana Aku Sih Ya Gatau Kan Soalnya Berikutnya Ini Tantangannya Mereka Masak Apa Kalau Kita Ini Sebenarnya Udah Terjadi Cuman Karena Kita Nggak Punya Bocoran Orang Dalam Kita Ngeliat Previewnya Mereka Bakal Masak Samping Sampingan Gitu Iya Bentuknya Jadi Udah Satu Bange Melengkung Bagi Setengah Setengah Terus Aku Juga Gatau Kan Si Audrey Itu Sempat Dibilangin Gini Sama Chef Arnold Aku Tunggu Tribut Dissert Betul Jadi Masak Apa Ini Mungkin Aku Rasa Ada Kayak Ini Yang Kalau Dari Yang Sebelumnya Aku Pernah Dengar Atau Pernah Lihat Itu Signature Diss Boleh Buat Apa Aja Kalian Mungkin Ya Mungkin Prediksinya Siki Nah Jadi Ya Itu Tribut Dissert Itu Menurut Aku Berbahaya Itu Bisa Menjadi Pedang Bermata Dua Itu Udah Dibangun Animonya Betul Dari Sebelumnya Audrey Mau bikin Tribut Dissert Nggak Dikeluarin Disimpen Di Final Untuk Sahabat Yang Sudah Mati Yang Sudah Meninggal Wow Gila Dibangun Nanti Kalau Ternyata Hasilnya Tidak Sesuai Ekspektasi Hancur Banget Gitu Itu Sama Buahnya Vicky Yang keluar Betul Atau Es Podeng Es Doger Cendol Dawat Gitu Ya Itu Drop Banget Dan Bahaya Banget Gitu Itu Kayak Kalau Di Pede Pede Positif Nanti Tribut Dissert Gagal Aku Nggak Akan Menyerah Aku Akan Coba Lagi Udah Abis Jadi Grand Final Ini Yang Pulang Hindi Yang Nomor Satu Poin Ini Adalah Jerry Dengan Total Seribu Kan Dan Jauh Terus Si Si Audra 969 Jadi Kalau 969 Itu Trisam Cuma Yang Satu Punggung Sudah Ya Oh Ya Nindi 953 Aku Nggak Dibacain Jadi Bisa Dilihat Betapa Jauh Ya 953 969 Kan Cuma 16 969 Ke Seribu 31 Hampir Dua Nggak Sampai Dua Kali Lipat Dari Selisih Nindi Audrey Tapi Itu Lu Bisa Lihat Si Cyborg Dua Kali Tau Nindi Audrey Itu Bedanya 16 Nggak Sampai Dari 31 Apakah Sudah Disebut Dua Kali 1,9 Berarti Belum Dua Kali Sempurna Jadi Gitu Ya Untuk Nindi Ada Pesan Untuk Nindi Ya Walaupun Dia Nggak Bakal Nonton Ya Terus In Jual Nya Kan Jual Makan N Nindi Masih muda 23 Tahun Semoga Ini Bisa Menjadi Pelajaran Memasak Maupun Juga Hidup Kepribadian Lebih Straight Walaupun Kata Wonder Wonder Woman Semua Orang Punya Struggle Masing Masing Ya Karena Kita Nonton Wonder Woman Nonton Juga Review Jadi Intinya Nindi Kamu Itu Jago Masak Tidak Ada Yang Meragukan Hal Itu Juara Atau Menang Challenge Paling Banyak Sepanjang Season Ini Cuman Yang Paling Jago Mungkin Mungkin Yang Paling Jago Tidak Selalu Jadi Juara Di Kompetisi Ya Itu Sukses Terus Buat Nindi Pasti Bisa Sukses Di Luar Sana Semoga Untuk Grand Final Bisa Menghasilkan Atau Menyajikan Pertandingan Yang Seru Antara Jerry Dan Audrey Ya Itu Aja Untuk Episode Master Chef After Show Kali Ini Sampai Jumpa Lagi Di Grand Final Yang Sebenarnya Ya Semoga Setelah Kita Sudah Dapat Juara Makasih Sudah Nonton Jangan Lupa Like Comment Subscribe Share Dan Nyalakan Lonceng Notifikasi Supaya Kalian Bisa Tahu Setiap Kita Upload Video Baru Sampai Jumpa Lagi Di Episode Selanjutnya Ciao Bye 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 Bye